Intro Selamat pagi, apa kabar? Terima kasih banyak yang anda hari ini sudah stay sama kita di program update cantik segmen Sehat Pagi yang nyari HVU TV Pemirsaan di Rumah bagaimana nih kemarin anda sebagai warga negara kota Surabaya ngoblos kan pastinya ya tapi yang jelas siapapun yang menang mari sama-sama kita dukung ya supaya pemerintah kota Surabaya itu bisa memberikan yang terbaik untuk kota Surabaya tercinta nah buat anda pagi hari ini yang mungkin juga akan mengawali hari anda karena kalau biasanya kan kemarin itu ada beberapa kantor yang memang libur tapi ada kantor-kantor yang bekerja di bidang jasa itu masih masuk ya jadi semangat aja dan mari sama-sama kita akan awali untuk pagi hari ini dengan topik yang sangat spesial karena ini sebenarnya merupakan sebuah radang yang sering diderita oleh banyak orang katanya demikian cuma kalau saya ya jangan sampai lah ya nah pagi hari ini di rumah kita akan bahas tentang osteoartritis ini merupakan sebuah radang sendi yang ternyata ketika saya googling ya itu merupakan radang yang paling sering diderita oleh masyarakat nah apakah anda juga merupakan salah satu penderitanya atau pernah menderitanya atau bahkan sekarang sedang mencari tahu bagaimana cara penyembuhannya nah pagi hari ini sudah bersama saya ada dokter yang sudah dua minggu kayaknya ya absen disini karena memang beliau juga sibuk ya kita akan sapa dulu selamat pagi dokter Keo halo apa kabar baik baik sehat ya sehat tambah seger ya soalnya beban tirkade udah hilang oh gitu ya malah kan gak nyoblo sih ya tapi gini pemerintah di rumah seperti biasa kita akan buka untuk segmen whatsapp itu di segmen yang kedua ya nomor teleponnya masih sama semuanya kami tayangkan ada di layar kaca anda ya dokter Keo kenapa sih kita hari ini ngebahas osteoartritis itu kemarin saya sempat googling ya ternyata itu merupakan sebuah radang yang paling common diderita oleh masyarakat betul sekali jadi sebenarnya sih untuk pemerintah di rumah ini sering mas Ryo ini sering bertukar ya sering orang salah paham dengan osteoartritis dan osteoporosis nah dua hal ini sebenarnya ada dua hal yang berbeda dan memang seperti yang tadi Ryo katakan bahwa osteoartritis ini adalah radang sendi dan ini memang biasanya kena pada tulang rawan dan ini memang angka kejadiannya cukup banyak dan memang dari semua peradangan sendi ada namanya atritis akibat asamurat atritis goat ada namanya rheumatoid atritis ada osteoartritis nah osteoartritis ini adalah penyakit yang paling sering terjadi sehingga itu perlu dipahami oleh masyarakat sedangkan osteoporosis itu adalah keadaan dimana terjadi pengorongan tulang ini akibat karena usia dan biasanya karena faktor hormon contohnya pada wanita yang sudah mengalami menopos itu akan lebih gampang terjadi osteoporosis sehingga ketika dia jatuh karena kropos bisa lebih gampang untuk patah jadi sebenarnya kalau kita bicara tentang osteoartritis itu adalah merupakan peradangan sendi yang biasanya itu terjadi di tulang rawan kita ini beda ya sama osteoporosis kalau misalkan osteoporosis itu pengroposan tulang nah biasanya itu diterita sama wanita yang sudah menopos ya tapi laki-laki sih juga bisa kalau seandainya gini jadi memang faktor osteoporosis ini memang karena satu faktor kalsium yang kedua adalah vitamin D dan ini memang biasanya terjadi pada usia lanjut tetapi kalau kita bicara osteoartritis ini sebenarnya bisa terjadi juga pada usia dini sehingga memang kalau kita kelompokkan osteoartritis dibagi atas dua jadi yang pertama itu adalah yang primer primer ini akibat karena penyakit degeneratif akibat karena usia biasanya usianya semakin tua ini terjadi pengurangan ya akibat karena gerakan karena bantalannya ini atau tulang rawannya ini menjadi tipis sehingga lebih gampang terjadi geseran yang kedua adalah tipe yang sekunder sekunder ini biasanya ada faktor pencetusnya paling sering akibat cedera dan ini biasanya terjadi pada usia yang lebih murah contohnya terjadi patah tulang terus terjadi benturan sehingga terjadi pengikisan pada tulang rawan ataupun sendi yang ada disitu sehingga terjadi osteoartritis jadi intinya bisa di rumah ya kalau anda itu saat ini sedang mengalami yang namanya masalah tersebut ya atau peradakan pada sendi jadi ini macam-macam sih penyebabnya yang paling sering terjadi itu yang karena apa dok? yang karena pergesekan tadi pelumasnya berkurang atau pemicu dari luar? sebenarnya sih kalau kita ngelihat dari tipenya yang primer dan sekunder memang lebih sering terjadi yang primer karena kenapa kan itu perjalanan faktor penuaan dan degeneratif itu pasti akan terjadi pada setiap orang apalagi kalau dia satu punya faktor resiko yang kedua adalah aktivitasnya yang kita lihat dan memang kalau untuk jenis kelamin memang lebih sering terjadi pada wanita di atas usia 40 tahun tapi kalau di bawah 40 tahun lebih sering terjadi pada laki-laki mungkin karena aktivitas beban fisiknya yang sering terjadi benturan sehingga biasanya lebih terjadi parisio muda yang biasanya terjadi namanya tipe sekunder jadi hati-hati ya karena memang yang namanya sebuah penyakit itu ada beberapa hal yang menyebabkan termasuk juga faktor usia atau lifetime-nya kita sama gerakannya kita juga kita sehari-harinya ini ngapain gitu kan apakah gerakannya juga aktif atau cuman mungkin jarang-jarang aja karena cuman duduk di kantor ya atau lain sebagainya tapi ada gak sih dokter Gio tanda-tanda yang paling khas gitu karena kan gini ya kalau rematik itu semua orang pasti rata-rata kayaknya punya potensi yang sama apalagi kan yang namanya asam urat, rematik, dan sebagainya itu kan semua orang pasti rata-rata resikonya ada lah cuman kan gak ngerti ini aku karena asam urat ini aku rematik atau ini osteoartritis ya jadi sebenernya sih kalau kita bicara tentang penyakit peradakan sendi kita harus lihat dari lokasi lokasi dulu ya jadi memang kalau kita bicara tentang osteoartritis atau ini akibat kandang turang lawan ini paling sering terjadi pada tulang-tulang yang menjadi penopang tubuh contohnya lutut lutut ini menopang tubuh kita sehingga kalau terjadi gesekan akibat baik karena faktor resiko yang harus kita kenali contohnya berat badan berat badan yang berlebih itu lebih berisiko kalau kayak Rio kan ideal gak masalah tapi masalahnya ada lagi Rio nya sering syuting yang mungkin aktivitasnya naik tangga turun tangga itu juga menjadi beban karena kalau kita naik tangga itu 6 kali bubannya lebih berat pada lutut oh gitu ya kecuali tangannya rata iya 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 kalau dia masih saya tau maksud dokternya diri tempat kita kan jadi memang kalau kita ngelihat bahwa dari faktor resiko ini memang biasanya terjadi pada yang menjadi bantalan ataupun tumpuan dari tubuh kita contohnya lutut ya terus yang pinggul tulang belakang ini juga akan menjadi tumpuan tubuh kita sehingga kalau bebannya semakin berat itu akan menyebabkan terjadi gesekan yang biasanya juga terjadi itu ada pada tangan dan kaki jadi yang paling khas itu seperti daerah lutut atau dengkul ya terus tangan sama kaki itu yang bagian sendi-sendinya ya yang bagian tulang yang besar karena kalau yang kecil-kecil ini biasanya juga terjadi pada reumatik nah cuman biasanya kalau kita ngelihat ini penyakit peradangan sendi peradangan sendi seperti osteoartritis ini akan memberat jika terjadi beban jadi contohnya dia nyeri disuruh naik tangga dia pasti akan terjadi semakin sakit karena memang sudah ada gesekan yang berlebih disuruh perlakuan yang aktifiti berlebih juga dia akan merasa lebih gitu kan ya pokoknya intinya kalau kita salah satu untuk menghindari supaya tidak terjadi osteoartritis ini kita merubah yang namanya high impact aktivitas yang memiliki impactnya terlalu berat terhadap beban tubuh menjadi low impact termasuk juga nanti kita akan bahas tentang bagaimana cara penanganan daerah olahraga yang dipilih itu dia, nah kita akan break sebentar lebih besar di rumah tapi yang jelas ya anda juga masih boleh untuk whatsapp kepada kami silahkan saja nomornya masih sama 0821 3909 6308 atau anda juga boleh manfaatkan call center kami semuanya itu ada di layar kaca anda semuanya hari ini kita bahas ya peradangan yang paling sering dialami sama masyarakat radang sendinya adalah osteoartritis ini berbeda sama reumatik ini beda sama asap urat ini juga beda sama osteoporosis jadi osteoartritis ini biasanya terjadi di persendian yang tulang-tulang agak besaran gitu kan ya dan ini kenapa? karena pergeserannya berlebih karena pelumasnya juga berkurang seiring berjalannya waktu tapi gak semua orang mengalami hal yang sama ada juga orang yang fine-fine aja nah kita akan buka ada beberapa whatsapp yang masuk tapi segmen berikutnya ya tetaplah bersama kami di program update cantik segmennya sehat pagi hanya di SBO TV mau yang atas, tengah, atau bawah? soalnya kalau misalkan saya yang milin nanti aku takutnya berdosa ayo dong diacek ya tengah-tengah oke pagi dok penyebab osteoartritis itu kan beda nih dengan osteoporosis nah pengobatannya itu gimana? kan ada banyak suplemen sekarang suplemen apa yang bisa membantu perbaiki? terus dok konsumsi glukosamin itu bisa memperbaiki kondisi kah? ya oke pengobatannya dulu dong jadi sebenernya sih kalau kita melihat dari osteoartritis ini ini akibat karena kerusakan pada tulang rawan memang untuk pengobatannya kita lihat dari derajatnya dulu rio jadi derajatnya itu kita bagi atas empat yang pertama itu adalah hanya terjadi penyempitan atau tipe satu itu hanya terjadi penyempitan aja pada tulang sendi biasanya ini dengan perubahan pola ya jadi ini sekalian saya bahas fasenya dan terapinya jadi biasanya terjadi perubahan pola satu aktiviti jadi biasanya kita akan sudah mengurangi satu berat badan karena ini menjadi beban tubuhnya sehingga kalau dikurangi berat badan dan biasanya keluarnya akan hilang kalau dia tipe satu atau fase pertama yang kedua adalah biasanya kita merubah yang tadi saya katakan merubah aktiviti yang high impact menjadi low impact ini termasuk dengan aktiviti olahraga karena biasanya gini masyarakat ini selalu bilang kan saya tujuannya baik untuk olahraga untuk kebugaran tetapi kalau punya faktor resiko untuk terjadi osteoartritis maka jenis olahraganya harus dirubah jadi dilihat dulu ya dia tuh punya faktor resiko yang lebih tinggi apa enggak ya jadi kalau dia sudah fase pertama itu kan udah terjadi penyempitan sendi atau biasanya kita sebut yang namanya jarah antara tulang itu sudah mulai menipis nah ini biasanya orang kenalnya namanya pengapuran orang awam itu biasanya bilang pengapuran sendi atau tulang nah ini biasanya dengan perubahan aktiviti dan pola hidup lifestyle nya itu akan mengurangi keluhannya yang cukup banyak kalau dia adalah tipe satu sedangkan untuk tipe kedua dan yang ketiga ini biasanya kalau untuk tipe kedua ini udah mulai ada penonjolan tulang nah biasanya penonjolan tulang ini biasanya berada pada satu titik ataupun ada di titik yang lainnya yang ketip fase ketiga itu sudah terjadi peradangan atau kapsulitis biasanya tulangnya udah menjadi radang akibat karena gesekan trauma dan infeksi terjadi peradangan sendi nah ini biasanya kalau tipe dua dan tiga biasanya kita mulai memberikan obat nyeri nah cuman kita harus pahami dulu pemberian obat nyeri ini punya efek samping jika karena gini osteoartritis ini karena nyeri sendi akibat tulang apalagi kalau dia tidak bisa rubah lifestyle nya tidak bisa rubah aktivitinya biasanya nanti akan terjadi keluhan yang berulang-ulang jadi gak akan hilang-hilang ya jadi akhirnya terjadi kronik ya keluhannya menjadi terus-menerus dan pasien itu akan minum obat nyeri terus nah kita harus mengingat bahwa pemberian obat nyeri pun itu kita harus lihat satu usia yang kedua punya faktor resiko untuk gangguan lambung atau tidak yang ketiga adalah biasanya kita lihat ada penyakit penyerta seperti ginjal ataupun ada penyakit penyakit penyerta gangguan hati dan lain sebagainya nah kalau kesandainya kita berikan obat terapi ini ternyata tidak efektif karena faktor resikonya efek sampingnya faktor obatnya dampaknya tidak efektif makanya biasanya kita lakukan tindakan penyuntikan pada tulang sendi biasanya kita berikan pulumas dulu biasanya ini kita berikan minyaknya itu nah itu juga menjawab pertanyaan berikutnya glukosamin ini boleh gak diberikan glukosamin itu adalah salah satu harapannya adalah untuk membatali melumasnya jadi supaya sebagai bantalan tulang ketika dia terjadi aktivitas itu tidak terjadi gesekan yang terlalu hebat sehingga memang kita bisa berikan glukosamin atau kita lakukan penyuntikan dengan obat kotikosteroid ataupun bisa dengan kita berikan pelumas ataupun minyak untuk tulang itu untuk fase yang kedua dan ketiga nah yang keempat ini biasanya fase lanjut sudah terjadi perubahan struktur tulang yang awalnya jalannya bagus kok tiba-tiba menjadi X ataupun cara jalannya menjadi O ini biasanya karena terjadi kerusakan tulang terjadi peradangan terjadi penonjolan tulang hampir di semua bagian tulang sehingga itu akan merubah struktur dari tulang sehingga biasanya apalagi fase lanjut atau fase keempat ini biasanya jalannya sudah mulai berubah yang awalnya jalannya normal kok tiba-tiba jadi X ataupun jadi O nah ini penanganannya adalah biasanya kita lakukan yang namanya tindakan surgery atau operasi itu pun juga kita bagi dua ada yang yang non-invasif ataupun yang simplex ada yang kedua adalah kompleks ataupun dia ada total replacement jadi biasanya kita akan ganti kapsul atau tempurung dari lutut kalau terjadi peradangan itu yang paling parah ya yang fase lanjut nah itu memang untuk penanganan dan fase nya nah kalau untuk pemberian obat biasanya kita bisa berikan obat nyeri dan contohnya glucosamin tapi intinya kalau misalkan kita mau kasih glucosamin itu gak masalah ya cuman kalau pemberian obat nyeri itu sebenarnya dilihat dulu karena juga gak baik kalau terus-terusan ya betul sekali apalagi kalau kita bicara sekarang yang terbaru itu adalah insentif pain namanya ya jadi kita udah melakukan blok saraf sehingga nyerinya itu akan berkurang jauh jadi contohnya ini oh ini usianya udah tua nih terus ada penyakit ginja ataupun penyakit lambung karena obat nyeri itu hampir semua itu berefek ke lambung hampir semuanya biasanya terjadi penarambung nah biasanya kita lakukan insentif pain kita lakukan blok saraf itu biasanya pada beberapa titik dan memang biasanya ketika kita lakukan blok saraf yang dulunya harus minum obat dua kali atau tiga kali sehari ini bisa sekali sehari atau bahkan bisa dua hari baru minum obat satu tablet oke karena udah di blok sarafnya sehingga tidak nyeri sekarang kita buka satu lagi ya dok kalau misalkan saya penderita osteoartritis itu apakah saya bisa sembuh atau memang saya harus terapi rutin ya oke kita harus lihat dulu kalau seandainya dia ini ada bisa sembuh gak sih sebenernya bisa aja kalau seandainya dia ini adalah tipe awal atau itu fase pertama itu kan sangat kecil karena kenapa akibat hanya terjadi pendepetan tulang atau celah sendi menyempit ini biasanya kita akan coba rubah berat badan kita kejar berat badan ideal sehingga beban tubuhnya tidak semakin berat terus activity activity juga ini sebenernya sih banyak bisa karena kebiasaannya tangga ataupun untuk pada wanita ini biasanya pakai high heels high heels yang terlalu tinggi dan biasanya tunggal ataupun kecil ya heelsnya itu biasanya bebannya menjadi di lutut bukan di kaki kenapa karena kita akan kalau dia terlalu tinggi berarti tubuhnya tidak menapak ke tanah ya artinya kakinya yang bagian belakang tidak menumpu sehingga bebannya menjadi di lutut sebenarnya memang kalau kita sudah coba rubah terus tidak hilang biasanya kita sarankan juga untuk ada terapi tambahan seperti fisioterapi nah fisioterapi itu biasanya kita lakukan pemanasan pada beberapa otot sehingga terjadi fleksibilitas karena memang osteoartritis ini biasanya menyebabkan terjadi kakuan pada sendi dan biasanya pada otot nah sehingga kita lakukan fisioterapi supaya melenturkan otot dan sendi-sendi sehingga bisa terjadi aktiviti yang kebalik normal tetapi kalau kita bisa merubah semuanya mulai dari aktivitinya lifestyle-nya biasanya keluhannya akan hilang total jadi intinya untuk ini sepertinya ibu ya yang tanya jadi itu bisa sembuh cuma memang ibu harus merubah ya intinya pola hidup sama gaya hidupnya betul sekali dan harus kenal fasenya dulu betul kalau dia fasenya sudah tahap lanjut ya memang tidak ada cara lain selain kita lakukan surgery itu dia tapi gini ini kan memang kalau kita bicara seputar osteoartritis itu kan kita juga harus tahu bahwa kita ini sudah harus pilih-pilih olahraga yang baik sama yang benar itu kan ya katanya olahraga yang high impact itu tidak disarankan lebih baik itu yang low impact ya kan dulu seringnya lari ya diganti sama sepeda ya tapi olahraga-olahraga seperti apa sih dok yang kayaknya sudah harus ganti nih gitu sebenarnya sih gini ya kalau biasanya kalau untuk pasien-pasien yang pengen mengejar namanya kebugaran tapi dia punya faktor risiko terhadap tulang atau sendi biasanya saya akan menyarankan untuk melakukan olahraga dengan resistensi yang paling kecil contohnya sepeda sepeda itu sebenarnya sih kalau dia sepedanya sepeda gunung sama aja iya 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 karena dia pendakian naik ya jadi dilihat oke saya baru paham jadi intinya bahwa kalaupun misalkan orang kayak sepeda ya tapi kalau speednya memang berat banget sama aja ya jadi bebannya kan tumpuannya akan menjadi lebih berat biasanya kita sarankan untuk pakai sepeda statis di rumah sepeda statis itu karena kita bisa atur resistennya sehingga dia akan menjadi stabil sehingga beban pada tulang-tulang besar itu tidak menjadi lebih berat itu yang pertama yang kedua biasanya kalau dia suka lari ya dia running biasanya kita akan suruh ngurangi kenapa? karena running itu speednya akan berubat dan tidak stabil biasanya kita sarankan untuk jogging ringan atau jalan pagi ya biasanya itu akan mengurangi karena dia impactnya menjadi low impact akhirnya lama kelamaan beban sendinya gesekan pada sendinya juga akan menjadi menurun sehingga biasanya olahraga seperti renang pun juga bisa kalau renang itu karena bebannya tidak pada tumpuan ya karena kita melakukan gerakan secara rutin biasanya itu akan menjadi keluhannya menjadi berkurang tapi kalau sepeda atau lari yang bebannya terus medannya naik turun nah itu biasanya akan menjadi memperberat keluhan dari statis jadi pilih-pilih olahraga juga penting tapi yang jelas jangan mentang-mentang oh aku sepedaan aja tapi anda ternyata kan sekarang ke musim goes nih terus anda speednya memang gedein atau sepedanya pakai sepeda gunung ya dilihat dulu gitu kan ya tapi dok ini yang jadi pertanyaan adalah misalkan nih dia sudah kena osteoastritis mungkin stadiumnya stadium 2 atau tangga tengah lah itu ntar dia bisa gak sih turun lagi jadi akhirnya aku tuh sukanya lari memang sebenernya tapi nanti aku bisa lagi kok lari atau gimana? sebenernya sih gini kalau kita bicara tentang fase dari osteoastritis ini memang karena kalau sudah terjadi pembentukan tulang yang baru atau yang biasa kita kenal nama osteofit ini osteofit ini karena sudah permanen ya biasanya memang itu yang tadi saya katakan tergantung dari fasenya kalau dia akibat karena peradangan ketika kita kurangi gesekan peradangnya akan hilang tapi kalau diakibat perubahan struktur fase 3 ataupun penonjolan sendi itu biasanya memang tidak bisa hilang secara total kenapa? karena ketika terjadi beban karena tulang ini sudah terbentuk osteofit ataupun penonjolan ini akan terjadi gesekan lagi sehingga memang biasanya untuk pasien-pasien osteoastritis kalau kita sudah rubah polanya terus berat badannya sudah ideal aktivitinya juga sudah low impact terus dia menghilang keluhannya biasanya kita akan pertahankan sehingga kekambuhannya akan menjadi menurun tetapi kalau dia aktivitanya dirubah lagi berat badannya naik lagi pasti akan kambuh lagi oke jadi kalau anda bertanya apakah bisa saya aktiviti yang seperti sedia kalau bisa cuman dengan beberapa pilihan-pilihan ya jadi kalau dia fasenya masih satu ya bisa kalau dia sudah terbentuk tulang yang baru biasanya akan faktor risiko ketika mengembalikan ke aktiviti yang high impact pasti akan sakit tapi intinya gini dos untuk kan banyak vitamin-vitamin yang dijual bebas ya di pasaran ini juga melanjutkan kembali whatsapp yang pertama sebelum kita jeda jadi kalau vitamin-vitamin seperti tadi diglubosamin atau suplemen-suplemen ya walaupun anda tidak terkena osteoartritis itu boleh minum seperti itu bagaimana jadi sebenarnya sih gini kalau kita melihat bahwa konsumsi kita tubuh kita ini akan aktif untuk membentuk yang namanya cairan sendi nah terus kapan kita mulai minum kalau sudah mulai ada keluhan itu yang pasti kenapa? karena fungsinya ketika kita konsumsinya bagus terus makanannya tinggi serat kaya akan vitamin apalagi vitamin D apalagi sering berjemur ya pagi hari itu kan menjadi deposit untuk tulang kita ya apalagi minum makanan yang mengandung kalusium tinggi protein yang tinggi biasanya kita tidak butuh suplemen Rio jadi biasanya kita butuh suplemen ketika sudah terjadi satu gangguan pada sendi seperti terjadi nyeri ataupun yang kedua mulai terjadi kekakuan itu sudah boleh diberikan tetapi kalau kita bicara tentang vitamin suplemen seperti itu yang namanya suplemen sebenarnya bisa kita dapatkan dari makanan sehari-hari dan konsumsi kita tapi kalau memang rasa aduh saya kayaknya kurang makan mengandung vitamin ataupun protein ya boleh ditambahkan sebagai makanan tambahan jadi sebenarnya sejatinya sih itu kalau kita mulai ada keluhan baru kita konsumsi ya karena kan yang namanya obat apapun itu sekali lagi saya selalu bilang sama pasien saya bahwa itu adalah racun iya sih jadi kalau kita masukkan ke tubuh ya sama aja kita ngasih racun tapi kalau misalkan anda memang ngerasa gak masalah ya perbaiki aja pola hidupnya ya betul sekali kita akan jendela sebentar anda jangan kemana-mana tetaplah bersama kami di program update cantik segmen sehat pagi hanya di SBO TV mau yang tengah atau yang ah itu secepetan durasi atas hehehe oke jatuh kepada Kak Erna Audrey ih ibu Erna Audrey ibu maaf ya ibu saya baru buka fotonya ya gak apa-apa dipanggil Kak aja pasti mudah juga oke Kak Erna iya pagi dok selamat pagi 30 tahun kenapa? karena disitu udah mulai terjadi yang namanya Praminopaus Praminopaus apabila pada wanita itu memang akan mengurangi pembentukan dari karsium yang pasti dan yang kedua karena faktor hormon estrogen sehingga biasanya tulang itu akan menjadi rapuh dan itu kita harus mulai identifikasi kenapa? karena ini untuk mengurangi ketika terjadi patah tulang karena banyak pasien saya itu karena dia tidak tahu bahwa dia sudah terjadi osteoporosis dia cuma jatuh hanya biasa aja jatuh di kamar mandi karena kepleset terus tulangnya patah karena dia keropos karena keropos jadi sama seperti tiang rumah kalau udah mulai kerayap udah mulai lapung ya lama kelamaan ada beban sedikit atau trauma sedikit langsung bisa patah yang berikutnya adalah bagaimana melihat masalahnya ini akibat karena osteoartritis ataupun osteoporosis sebenernya sih kalau kita bicara osteoporosis itu memang karena ini kalsium yang ada dalam tulang sudah mulai berkurang sehingga terjadi pengoroposan itu sebenernya sih memang pemberian vitamin D dan kalsium itu bisa diberikan tapi sekali lagi yang namanya faktor resiko akibat karena faktor penuhan itu memang tidak bisa kita hentikan Ryo tapi kita bisa buat itu bisa jalan di tempat artinya prosesnya ini tidak semakin cepat dan tidak semakin berat sehingga pengoroposan tulangnya tidak semakin hebat sehingga meningkatkan resiko terjadi yang namanya patah tulang dan itu memang biasanya kita berikan vitamin D sebenernya sih vitamin D ini itu bisa kita dapatkan dari sinar matahari sebenernya UV yang kita terima di atas jam 9 biasanya cuma 10 sampai 15 menit itu bisa membantu untuk terjadi deposit vitamin D dalam tulang kita sehingga biasanya orang-orang yang sering berjemur aktivitasnya biasanya keluhan-keluhan terhadap sendir ini biasanya lebih berkurang ataupun lebih minimal seperti itu jadi memang bisa dikonsumsi melalui suplemen ataupun ya kalau memang tidak mau suplemen ya biasa dengan makanan-makanan yang bisa dikonsumsi setiap hari jadi sudah menjawab semuanya sih sebenernya ya Kak Erna selanjutnya dok saya punya rematik itu apakah bisa menjelar ke osteoartritis ya atau itu beda cerita sebenernya sih kalau kita bicara rematik ini kan sebenernya penyakit akibat autoimun ya artinya tubuhnya itu menyerang sistem pertahanan tubuhnya dan memang dampaknya menyebabkan pada beberapa sendi ataupun tulang itu terjadi peradangan jadi biasanya kalau dia peradangan terus menerus terus menerus itu akan terjadi pengikisan pada tulang kawan sehingga orang-orang yang rematik ini karena terjadi trauma berulang-ulang peradangan berulang-ulang biasanya akan dampaknya kalau dia sudah menjelar ke tulang-tulang yang menjadi penopang apalagi punya faktor resiko karena faktor kegemukan ataupun yang kedua kan aktiviti biasanya bisa menjadi osteoartritis oke jadi kemungkinannya itu memang bisa kesalahan ya karena rematik itu kan dampaknya bisa menyebabkan terjadi peradangan pada sendi jadi rematik atritis itu sama juga kayak radang sendi cuman biasanya ini karena autoimun dan kalau autoimun itu karena tubuhnya menyerang sendi pertahanannya itu akan bisa berulang-ulang terus dan itu bisa menyebabkan peradangannya menjadi berulang-ulang sehingga lama-kelamaan ini bisa menjadi faktor resiko terjadi osteoartritis tapi memang kalau misalkan kita bicara tentang osteoartritis itu adalah merupakan sebuah radang yang paling sering lah atau common dialami sama masyarakat terutama orang-orang kita ini ya itu kan kadang-kadang walaupun memang sering mengalami masalah yang namanya osteoartritis atau punya chance yang besar tapi terkadang kita itu seperti kayak gak ngerti gitu oh iya tah oh kayak gitu apa yang menyebabkan masyarakat Indonesia atau kita ini dok itu memang potensinya itu gede apa karena gaya hidup kita atau karena justru kita ini jarang olahraga karena bumerang ya jarang olahraga itu juga gak baik tapi olahraga yang terlalu heboh juga gak baik atau kenapa sih kalau kita sering dok ya sebenarnya sih kalau kita ngelihat sebenarnya memang faktor resikonya ini paling sering karena berbadan lebih ya artinya karena beban tubuhnya menjadi sangat tinggi yang kedua adalah karena aktiviti aktiviti ini sebenarnya orang yang statis di kantor tanpa bergerak pun itu juga bisa menyebabkan kekekuan pada sendi sehingga memang disarankan harus ada olahraga apalagi di masa pandemi ini saya selalu menyarankan bahwa olahraga yang baik itu adalah harus dengan 3T ya yang pertama itu harus terukur kita terukur ini untuk melihat keadaan kita dengan faktor fisik kita dan ini yang saya bilang tadi ini untuk pemilihan jenis olahraganya oh saya udah punya osteoartritis berarti olahraganya cari yang sepeda statis terus bisa jogging di atas street mill ataupun jalan pagi yang sifatnya ringan tanpa harus ada beban itu yang pertama yang kedua harus kalau yang pertama itu harus terukur yang kedua itu harus teratur yang teratur yang saya maksud adalah kita harus melakukan ini secara rutin bukan hanya oh saya maunya seminggu sekali aja gak boleh itu harus rutin supaya ini menjaga flexibilitas dari sendi dan otot-otot yang ada itu biasanya kita sarankan 30 menit sehari 5 kali dalam seminggu yang terakhir itu harus ada terarah terarah ini adalah ada tujuan yang kita pengen capai ada orang olahraga semraut angkat beban terus nanti lari terus berenang itu sebenarnya sih bisa diatur bisa terarah artinya contohnya hari ini kita lakukan karena ini yang biasa salah ya apalagi orang-orang yang sering nge-gym itu biasanya terjadi trauma pada sendi itu karena kebetulan saya ada pasien yang kebetulan dia olahraga pakai personal trainer juga tapi karena waktu itu dia ngejar pengen bentuk kakinya bagus setiap hari latihan kaki gak boleh gak boleh kan harus ada jari harinya ini yang saya bilang harus terarah artinya oh hari ini arahannya apa ini harus kaki aja ya kita latihan kaki oh besok gak boleh harus latihan bahu ataupun kita harus latihan otot tangan dan tricep dan bicep nah itu memang biasanya harus diarahkan karena kalau tidak setiap hari kaki karena dia kejar pengen targetnya kakinya menjadi bagus lama-kelamaan terjadi cedera dan itu udah banyak akhirnya pasiennya harus tidak bisa berolahraga lagi sampai sekarang ya ini juga menjadi sebuah apa ya kebiasaan yang jelek nih kalau misalkan anda itu memang suka olahraga tapi anda itu pikirannya atau memikirkan oh gak apa-apa pokoknya asal gerak salah karena bener intinya dalam satu minggu itu anda harus jadwalin oke hari ini aku mau olahraganya ini besok aku mau olahraganya mungkin sepeda besoknya lagi aku mau aeropik jadi sebenernya olahraga itu tidak boleh langsung full satu minggu itu kesat kebeban titik terus satu titik terus jangan terjadi trauma soalnya karena penekanannya disitu terus ya jadi pasien saya itu karena dia latihnya terus ke kaki akhirnya terjadi osteoartritis pada usianya masih muda kenapa karena terjadi cedera cedera itu kan awal dari terjadinya osteoartritis yang tadi saya katakan bahwa karena gesekan terus lama kelamaan bantalannya menipis tulang rawannya menipis lama kelamaan terjadi kerusakan sehingga terjadi peradangan pada sendi saya akan tutup segmen yang ini dengan pertanyaan ya oke sebentar selamat ini ibunya curhat tapi dia merasa baik-baik saja ya tapi tanpa nama ini pagi dokter saya usianya sudah 67 tahun saya ini sehat dok gak ngerasa apa-apa saya juga masih nyetir olahraga juga lancar tapi yang saya takutkan kok saya gak apa-apa ya dok apakah saya harus minum suplemen atau memang saya ini sehat oke sebenarnya sih kalau ibu tidak ada keluhan kita memang tidak bisa identifikasi ya tapi kan maksudnya mungkin ibunya udah ngerasa aku ini sudah usia senior gitu sebenarnya sih begini kalau usianya udah senior ya artinya memang biasanya yang kita harus jaga itu sebenarnya tidak harus dengan suplemen tapi yang kita bisa lakukan adalah merubah pola hidup dan lifestyle yang pasti kalau dulu makannya mengandung karbohidratnya banyak ya kita rubah karena faktor resiko pada usia lanjut bisa terjadi penyakit dengan naratif seperti diabetes kita kurangin oh yang dulunya suka minum manis ya kita kurangin gak usah pakai gula ataupun dia suka karbohidrat ya kita kurangin karbohidratnya oh mungkin dia suka apa aktivitas contohnya olahraga itu juga kita pilihkan olahraganya yang baik sehingga sebenarnya dengan gaya hidup yang benar dan tidak ada keluhan biasanya ini penyakit penyertanya tidak ada tetapi sekali lagi lakukan check up itu harus rutin sebenarnya apalagi usia di atas 40 tahun karena sebenarnya gini ada beberapa penyakit yang kita anggap sebagai silent killer itu tidak punya keluhan saya gak sakit apa-apa oh kok tiba-tiba di diagnosa hipertensi oh di diagnosa sakit jantung kenapa? karena mungkin perjalanan prosesnya itu tidak dirasakan oleh pasien sehingga memang kita menyarankan untuk melakukan check up rutin itu setahun sekali ya jadi setiap tahun harus ada check up rutin kenapa? karena untuk mengidentifikasi sejak dini kalau terjadi penyakit yang sifatnya silent killer yang tidak ada keluhannya silent disease artinya dia tidak ada keluhan apa-apa tapi kalau dilakukan check up secara rutin setiap tahun sekali itu akan gampang diidentifikasi preventif langkahnya lah daripada menghabiskan uang untuk hanya mengkonsumsi supplement dan lain sebagainya tapi buat ibu selamat ya jadi kalau misalkan mau supplement atau apa sepertinya ya dari pola makan aja maka cukup ya ibu ya karena memang ibu ini sekarang sepertinya masih survive di usia yang seperti itu masih nyetir ya berarti ibu saya percaya udah bagus banget nih pola hidupnya sekarang kan banyak yang viral tuh yang nenek-nenek katanya kayak ABG ya? ya bener ya sudah kita akan break sebentar kita akan jadwal sebentar pembesar di rumah buat anda yang mungkin misalkan mau ketemu Dr. Geo itu kliniknya Geo Medica ya GEO bukan GIO ya di google itu ada anda akan kembali melihat kita berdua setelah iklan yang mau lewat berikut ini Pembesar di rumah untuk anda yang mungkin bertanya dengan Dr. Geo via WhatsApp yang belum sempat saya bahas ya anda boleh untuk bisa langsung saja datang ke tempatnya Dr. Geo di mana dok silahkan ya jadi di klinik Geo Medica itu ada di daerah Waru ya jalan berijak ke Tamso blok P7 nomor 3 jadi di sekitar perumahan Rewin jadi kalau mungkin di googling juga itu ada klinik Geo Medica atau kalau memang mau konsultasi awal biasanya saya akan buka di instagram di dr.geo jadi nanti bisa berikan pertanyaan nanti akan saya jawab dan cukup banyak yang terbantu karena kalau gitu kan tidak harus ke klinik tidak harus antri bisa langsung dapat penanganan cuman memang biasanya kalau harus membutuhkan pemeriksaan itu yang saya gak bisa langsung diagnosa itu biasanya harus ke klinik ataupun biasanya sekarang ini pasti lebih banyak kalau ke klinik saya itu biasanya telepon telepon tinggalkan nomor telepon di operator nanti begitu jadwal saya praktek itu biasanya saya akan telepon melalui staff saya untuk menyampaikan jawaban dari pertanyaan yang sudah diberikan jadi tulisannya sering salah ya itu bukan G-I-O tapi G-E G-E-O ya itu dia nah dokter mungkin Anda mau disampaikan seputar osteoartitis sekarang kan juga menjadi sebuah gejala yang paling common di alami sama masyarakat ya jadi buat pemirsa di rumah kita harus menyayangi sendi dan tulang kita caranya bagaimana dengan mengurangi satu mengejar yang namanya berat badan ideal karena semakin bagus berat badan kita akan mengurangi beban pada tulang kita yang berikutnya adalah merubah kebiasaan kita atau aktiviti kita yang biasanya memiliki high impact ataupun menyebabkan tulang kita menjadi bebannya bertambah itu seperti kebiasaan menggunakan high heels ataupun aktiviti naik turun tangga makanya biasanya ini Rio ini kalau semuanya naik tangga itu pun tidak bisa langsung diporsir contohnya tangganya banyak nih dijajakin langsung sampai habis biasanya kita lakukan istirahat di sela-sela dan memang sekarang konstruksi dari bangunan pun udah mulai diatur nih ya supaya beban lututnya tidak semakin berat intinya jaga kesehatan sayangin tulang kita dan kurangi aktiviti yang menyebabkan dampak yang kurang baik buat sendi kita yang paling sering salah nih dok lupa aku tanyain yang paling sering salah penanganan atau yang paling sering salah langkah dari para orang-orang itu untuk menghadapi osteoartritis mungkin ada kebiasaan yang sering salah paling sering sebenarnya sih ketika ada keluhan pasien-pasien itu merasa oh jangan-jangan ini karena saya olahraganya kurang baik diporsir pada hal-hal sebenarnya kuduras dulu ya harus dikurangi malah jadi ini yang selalu salah jadi orang-orang itu sudah beranggapan oh mungkin nih tulang saya karena sendi saya kurang kuat nih mungkin akhirnya beban saya tidak bisa ditopang sama tulang saya ya dilakukan olahraganya ditambah sebenarnya adalah kita memilih olahraga yang sesuai dengan keadaan terukur dengan keadaan fisik dari pasien sehingga memang harus dilakukan konsultasi baik ini ada udah kandung aku pencet ya 2 menit ya dok ya dok saya pria 47 tahun punya spondiloartritis konsumsi demars mtx dosisnya 5 miligram per minggu itu konsumsinya seumur hidup ya kalau misalkan diturunkan dosisnya tulang belakang dan sendi itu sakit apa itu efek dari mtx nya dok jadi sebenarnya sih begini kalau kita bicara tentang spondilitis itu adalah peradangan pada tulang belakang ya jadi memang paling sering biasanya karena ada penyakit penyerta biasanya ya biasanya karena penurunan dayatan tubuh seperti orang diabetes ataupun mohon maaf ada penyakit-penyakit TBC itu juga bisa menekan dayatan tubuh sehingga lebih gampang terjadi infeksi sebenarnya sih memang kalau kita bicara tentang terapi kita harus mencari atau mengejar yang namanya dosis stress hold artinya dosis yang paling minim tapi bisa menimbulkan efek obat yang baik dan itu memang harus dilakukan evaluasi biasanya kalau dia sudah minum konsumsi ini memang kan kita harus evaluasi apakah ini dampaknya lama kelamaan bisa efek samping ini menjadi berat kalau memang tidak biasanya kita akan berikan karena seperti beberapa penyakit degeneratif memang itu pemberian obatnya harus seumur hidup nah cuman kalau untuk penyakit-penyakit sendi biasanya kita evaluasi nanti mungkin harus dikurangi dosisnya ataupun bisa dilakukan pergantian obat yang mungkin lebih ringan efek sampingnya sehingga terapinya tetap maksimal dengan dosis yang paling minimum diiringi sama perubahan pola hidup juga ya pastinya ya terima kasih banyak buat anda pesan di rumah sudah gabung sama kita mohon maaf karena juga waktu kita terbatas setelah ini akan ada program bersama dengan teman-teman dari guruku untuk 6 tingkatan sekolah dasar kelas 1 sampai kelas 6 SD ya saya Ryo Oliver, Dr. Geo makasih banyak sudah hadir anda boleh mampir aja ke tempatnya Dr. Geo daerah Rewin tanyain aja sama pos yang disana mana Geomedica ntar tunjukin sama dia ya dan terima kasih banyak selamat beraktifitas sampai jumpa selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati